Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sore ini, ini aku selesai ngemandiin dedek ya Jadi aku sempatkan untuk turun ke kolam sebentar Sambil lihat suami ini lagi ngebersihin kolam Rencananya nanti di bagian yang sudah dibersihkan itu Akan ditanami suami sayur-mayur ya bunda-bunda Cuma disini aku mohon maaf ya bunda-bunda Karena video dedek mandi itu tidak pernah aku buat Atau tidak pernah aku upload ya di setiap kontenku Dan ini dedek udah selesai aku mandikan Ceritanya dedek agak rewel ya bunda-bunda Aku juga tidak tahu kenapa Tapi namanya bayi memang kayak gitu ya Bentar-bentar rewel, bentar-bentar diam Padahal pekerjaanku banyak ya Setelah dedek selesai pakai baju Ini aku langsung kasih dedek ini ya asih ya Cuma ini asihnya udah aku masukin ke dot Karena memang udah aku pumping Dan juga aku memang banyak punya Ini ya stok asih yang memang udah Aku siapkan untuk dedek Karena kalau sore hari kan aku harus tinggalkan dedek Karena harus mengajar ngaji ya bunda-bunda Dan setelah dedek selesai minum asih Aku lanjutkan pekerjaanku Dan dedek ini dijaga sama mbak-mbaknya ya Mumpung si dedek diam Jadi ini aku langsung ngeberesin ruang TV ya bunda-bunda Kebetulan memang nampak berantakan sekali ya Dan ini mohon maaf terlihat Mbaknya masih bolak-balik di depan kamera Karena harus ambil tisu ya ke kamar Kalau menurut aku dilema kita punya bayi ya Kayak gini ya bunda-bunda dalam melakukan aktivitas Kita memang tidak bisa sekaligus langsung selesai Apalagi kalau si bayi belum tertidur pulas ya Jadi ada masanya dia terkadang diam Terkadang rewel Jadi pada saat rewel itu kita memang harus bolak-balik ke kamar Untuk mendiamkan si dedek Jadi kerjaan itu lebih banyak Istirahatnya ketimbang harus lanjut ya Ruangan yang aku bersihkan ini adalah ruangan keluarga Tempat dimana kami nonton sambil santai bersama keluarga ya Bunda-bunda bersama anak dan suami Sebenarnya ini ruang makan Tapi karena kami memang jarang sekali ya Kalau makan pakai meja makan Jadi meja makannya aku keluarkan Dan ini aku pindahkan Lemari TV yang kemarin sempat ada di kamar Dan ini di saat aku belum selesai ngeberesin ruang nonton Atau ruang keluarga ku Tiba-tiba si dedek rewel lagi ya bunda-bunda Jadi mau gak mau aku tuh harus bolak-balik ke kamar Buat ngediamin si dedek yang lagi rewel Dan terpaksa kerjaan untuk ngebersih ruang TV Atau ruang keluarga itu harus aku hentikan terlebih dahulu ya bunda-bunda Kalau lihat si dedek rewel seperti ini Kadang-kadang gak tega ya bunda-bunda harus meninggalkan dia sendiri Walaupun mbak-mbaknya ngasuh si dedek Tapi beda Gak seperti kita kan Kalau kita tuh bisa sambil menggendong Sambil ditimang Jadi si dedek langsung diam Tapi mau gimana lagi ya Kalau kita gak bisa mengatur waktu Apalagi punya bayi kayak gini Mungkin pekerjaan memang tidak bisa selesai ya bunda-bunda Sebenarnya kalau kita punya bayi yang lagi rewel kayak gini Untuk mendiamkannya itu mudah aja ya bunda-bunda Cukup diangkat, digendong Sambil ditimang-timang seperti ini Dedeknya udah diam Cuman karena yang ngasuhnya ini masih kecil-kecil ya Mbaknya aku belum percaya juga Kalau mereka harus menggendongnya Jadi mau gak mau aku yang harus menggendong dan menimang si dedek Untuk kegiatanku di malam hari Kebetulan setelah sholat isa ini Si dedek udah tidur pulas ya bunda-bunda Jadi sebelum aku ngelipat pakaian Ini aku mau makan dulu Kebetulan suami udah masakin aku Sedikit sayur bening dan ikan goreng ya bunda-bunda Kemudian aku lanjutkan kegiatanku untuk melipat pakaian Kebetulan disini aku dibantu sama putri keduaku ya Oke bunda-bunda dan teman-teman Ini saja ya cerita yang bisa aku bagikan ke bunda-bunda semua Aku ucapkan terima kasih untuk waktunya Yang udah nonton video aku sampai selesai Dan jumpa kembali di video aku berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya